Halo teman-teman semua kembali lagi bersama kami di video tutorial programming bersama rumah coding kita akan membuat game ball bonds di project ke-12 ini biar nggak terlalu lama langsung saja kita buat kita siapkan dulu dua buah backdrop yang pertama yang saya gunakan adalah backdrop stripes yang satunya lagi kita edit saja dari backdrop 1 kita beri saja tulisan you want kita atur ukuran dan letak dari tulisan ini sekarang kita buat sprite menggunakan paint kita buat susunan balok pada sprite ini menggunakan rectangle kalian bisa membuatnya seperti yang ada pada video ini sprite ini nantinya akan digunakan sebagai pijakan dari bola agar bisa memantul ke atas gandakan sprite ini sebanyak lima lalu sprite yang pertama atau sprite satu kita beri warna biru di bagian bawahnya dan sprite yang kelima atau sprite lima berikan warna oranye di bagian atasnya setelah kelima sprite tadi sudah selesai sekarang kita buat lagi sprite menggunakan paint kita ambil custom dari library kita pilih salah satu bola boleh bola yang mana saja saya disini menggunakan custom bola yang bol d setelah itu kita gandakan bola ini untuk membuat custom baru disini jadi ada dua custom yang pertama bol d dan yang satunya lagi bol d2 kita belah bola yang bol d2 menggunakan plus eraser setelah terbelah kita putar bola yang sudah terbelah tadi kalau sudah boleh ditambahkan bulatan bulatan dot atau titik-titik di sekitar bola jadi bola akan terlihat seperti bola yang sedang pecah oke semua sprite yang kita butuhkan sudah ada sebelum kita membuat script pada tiap sprite kita buat dulu variable klik pada variable lalu klik make variable kita buat saja namanya scroll y sekarang kita akan mulai memberikan script kita mulai dari yang bolak dulu ya masukkan blok kode one green flag klik lalu masukkan blok kode show di bawahnya masukkan lagi sweet backdrop2 ganti backdropnya menjadi stripe masukkan juga blok kode sweet custom2 pastikan terpilih yang bol d tambahkan go to xy di bawahnya beri nilai x 0 dan y juga 0 lalu masukkan set variable to ganti variable menjadi scroll y dan beri nilai 0 masukkan blok kode forever di bawah scroll y lalu di dalam forever masukkan blok kode if then di depan if then masukkan blok kode dari sensing ke space press ganti space menjadi right arrow di dalam if masukkan change x by beri nilai 5 kemudian kita gandakan saja blok kode yang if letakkan di bawah if yang sebelumnya ganti right arrow menjadi left arrow dan ubah nilai change x by menjadi minus 5 kita buat perintah baru lagi masukkan one green flag klik berikan blok kode forever di bawahnya di dalam forever masukkan blok kode if then ambil blok kode dari operator lalu ambil yang node masukkan di depan if kemudian ambil blok kode touching color dari sensing masukkan di depan blok kode node tadi ganti warnanya sesuai warna balok dari sprite 1 di dalam if masukkan blok kode change variable by ganti variable menjadi scroll y dan beri nilai 5 masukkan lagi blok kode if then letakkan di bawah if ambil blok kode touching color dari sensing masukkan di depan if tentukan lagi warnanya sama seperti tadi masukkan di dalam if yang ini blok kode repeat berikan nilai repeat 20 lalu masukkan change variable ganti variable menjadi scroll y dan isikan nilainya minus 5 gandakan blok kode repeat ini lalu letakkan di bawahnya kita buat lagi perintah baru masukkan when green flag click lalu masukkan blok kode forever di bawahnya di dalam forever masukkan blok kode if then ambil blok kode touching color masukkan di depan if ganti warnanya dengan warna bagian bawah dari sprite 1 yang warna biru ini setelah itu masukkan blok kode go to x di dalam if tadi beri nilai 0 untuk x dan y tambahkan set variable to ganti variable nya jadi scroll y dan beri nilai 0 masukkan lagi if then di bawahnya ambil lagi touching color ganti warnanya sesuai dengan warna bagian atas dari sprite 5 yang warna oren lalu di dalamnya masukkan blok kode suite custom 2 ganti menjadi bold D2 tambahkan star sound pop beri blok kode wait 1 second ubah menjadi 0,5 di bawahnya masukkan repeat beri nilai 10 di repeat dan di dalam repeat masukkan blok kode change color effect by ganti color menjadi gauss dan beri nilai 10 di bawah repeat masukkan blok kode switch backdrop 2 pastikan terpilih backdrop 1 dan terakhir tambahkan height di bawahnya oke script untuk sprite bola sudah selesai sekarang kita pilih sprite 1 dan kita beri script masukkan when green flag click di bawahnya masukkan blok kode show lalu masukkan blok kode forever di dalam forever kita masukkan blok kode set yaitu ambil blok kode dari operator yang tambah atau yang plus masukkan ke dalam set yaitu tadi yang sebelah sini kita masukkan variable scroll y dan setelah tanda plus tambahkan blok kode dari operator yang perkalian masukkan di ruang yang setelah tanda plus yang perkalian ini kita beri nilai 500 dikali 0 kita buat perintah baru lagi when backdrop switch to backdrop 1 masukkan blok kode stop all di bawahnya ganti all menjadi other script in sprite dan tambahkan height kopikan script pada sprite 1 ini ke sprite 2, 3, 4, dan 5 masih ingat kan caranya? kita tarik saja scriptnya dan arahkan ke sprite yang dituju setelah semua sprite dari sprite 2 sampai sprite 5 dikopikan scriptnya ada yang harus kita ubah sedikit kita mulai dari sprite 2 kita rapikan dulu scriptnya ubah di bagian yang perkalian ubah menjadi 500 x 1 kemudian yang di sprite 3 juga sama rapikan dulu kemudian ubah di bagian yang perkalian yang di sini menjadi 500 x 2 yang di sprite 4 juga sama dirapikan lalu yang di perkalian ini diubah menjadi 3 dan yang di sprite 5 kita rapikan lagi diganti juga menjadi 500 x 4 oke project ke-12 sudah selesai kita buat sekarang silakan dicoba terima kasih sudah menyaksikan video ini kita akan bertemu lagi di video tutorial programming selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati